Jadi pada exercise 4, nanti saya akan putarkan satu kali Strateginya jangan lupa fokus pada pembicara kedua Apa yang terdengar, coba dicari di opsi Ada nggak yang pengucapannya mirip, nanti kita eliminasi Terus kemudian kata yang terdengar tadi, kita cari padanannya Itulah jawaban yang benar, oke siap ya Kita akan coba untuk menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu Oke, saya akan putarkan audio berikut ini Toffle Exercise 4 In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording And then choose the best answer to the question You should be careful to avoid answers with similar sounds Number 1 How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass What does the woman mean? Oke, sekarang kita dengarkan tadi ya, barusan kita dengarkan Jadi soal nomor 1 tadi mengatakan bahwa First, pertama I need to water the grass First, I need to water the grass Jadi kemungkinan besar yang tertangkap oleh pendengaran kita selaku bukan penutur asli Atau orang asing ya, kita itu orang asing karena bukan penutur asli bahasa ini Maka kita biasanya hanya mendengar ujungnya aja Ada kata grass Grass So, tugas kita sekarang adalah eliminasi Kata yang terdengar serupa pengucapannya Kita lihat yang A The lawn is too dry Tidak ada ya Yang B atau Bravo She needs to watch out for a crash Grass Crash Nah ini serupa Jadi ini kita hindari Ada kata crash Kemudian yang ketiga She has to wait for some cash Cash Nah ini ada mendesis di ujungnya ya Cash Grass Crash Dan yang terakhir opsi D The waiter is bringing a glass of water Glass Grass Masih serupa Nah dari sini jelas jawaban B, C, dan D tidak tepat Kenapa? Karena memiliki pengucapan yang sama Tapi tetap harus kita make sure bahwa apa yang kita dengar tadi Itu jawaban yang tepat bisa kita temukan ya Kalau memang pendengaran kita cukup baik bisa mendengar secara utuh Kita bisa langsung menemukan jawabannya Tetapi kalau kita jarang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris Atau mendengar kosa kata yang seperti terdengar dalam audio Maka minimal kita bisa meminimalisir opsi jawaban yang tidak tepat Jadi kalau ada kata I need to water the grass Grass Tadi sudah kita buang ya Ada crash, cash, dan glass Maka dari sini kalau kita artikan Saya harus menyiram Need to water Water itu artinya menyiram To water Tidak hanya air tapi bisa bermakna menyiram Berarti the crash Jawabannya di sini bisa kita ganti dengan kata opsi A Rumputnya terlalu kering Berarti kalau butuh disiram kan Pikiran kita berarti dia butuh minum Berarti butuh disiram Maka jawabannya adalah Belong is too dry Terlalu kering Oke Kita lanjut Soal berikutnya Question number two Silahkan disimak audio berikut Number two Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right What does the woman mean? Oke Pada soal yang kedua Kita mendengar kata But it doesn't seem to fit right Gitu ya Oke But it doesn't really seem to fit right Maka dari sini kalau kita perhatikan Ada kata Right ya Terus ada kata fit Coba Ada kata fit Kita eliminasi Misalkan kita hanya mendengar kata fit right Fit right Langsung yang terdengar sama Dari sini bisa kita buang ya Fit right Nah ini dia yang paling dekat sekali adalah Feel right Nah feel right sama fit right Ini sangat mirip Kemudian yang berikutnya Are the sweaters the wrong size? Tidak ada ya yang mirip ya Dengan kata fit right Kemudian yang B The men's feet aren't sweating Nah disini ada kata fit Kaki Kaki ya Nah kaki disini tidak tepat Terus kemudian yang D The sweater makes the man seem fat Jadi sweater membuat Laki-laki itu tampak Gemuk Jadi memang sweater kan tebal ya Jadi memang kelihatan lebih gemuk Nah disini kata Fat Ini juga bisa kita buang Maka dari sini kita bisa Mengambil kesimpulan bahwa Tadi bertanya Gimana nih Kalau dia beli sweater ini Terus dia merespon But it doesn't really seem to fit right Pernah kita kalau pergi ke sebuah mall Ketemu dengan fitting room Fitting room itu adalah Ruang atau kita sebut dengan kamar pas Jadi kalau disini Doesn't really seem to fit right Berarti kurang pas Kurang terlalu pas ukurannya Maka dari sini Kita bisa mencari padanan dari kata Doesn't really seem to fit right Itu adalah Ukuran dari sweater Yang diinginkan Itu tidak sesuai Atau the wrong size So The best answer for question number 2 is Alpha Bisa ya Sekarang kita lanjutkan Question number 3 Please listen to This audio Number 3 Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston On a regular basis What does the man say about Walter? Oke Kita tulis dulu ya Yang terdengar tadi dikatakan bahwa Walter's Commuting To Boston On the Regular Basis Oke Jadi disini kita ada kata Commuting Kita memiliki kata Commuting Commute Commute Itu disini memiliki Kemiripan Pengucapan dengan kata Kalau A He regularly goes to Communities Nah Communities Padahal disitu Commute Nah ini dia Tidak tepat Terus kemudian mirip Dengan kata apa lagi Disini bisa kita cek He communicates Ya Jadi community Communicate Nah itu beda dengan Commuting Terus kemudian yang C He has been traveling back and forth To Boston Tidak ada ya Terus kemudian yang D He has been regularly using computer Computer Nah disini juga memiliki Kemiripan computer Jadi kalau ditanyakan Disini orang kedua tadi Mengatakan Walter's commuting to Boston On the regular basis Itu artinya Walter's ya Bolak balik Ke Boston Regular basis Itu berarti secara regular Secara teratur Berarti dari sini Kalau secara teratur Bolak balik Berarti Traveling Back and forth Back and forth Nah maka jawaban yang benar Untuk soal Number 3 adalah C Jadi kalau misalkan Benar-benar mentok Tidak faham nih Bagaimana Intinya apa yang didengar Jangan dipilih Apa yang didengar Cari padanannya Yang didengar Dan muncul di opsi Pengucapannya mirip Atau serupa Jangan dipilih Lagi-lagi Ini kombinasi Dua skill Dari skill yang pertama Focus on the second line Dan avoid similar sound Oke kita masih ada Dua soal lagi Oke please listen For question number 4 Ya silahkan didengarkan Soal nomor 4 berikut ini Number 4 Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson What does the man say about Bob? Oke Orang kedua Apa sih pendapat dia tentang si Bob Tadi dikatakan bahwa He wasn't able to master the lesson Ya He wasn't able to master the lesson He Kembali ke si Bob ya Wasn't able to master the lesson Master Jadi master itu berarti menguasai Ya Menguasai master Jadi dia tidak menguasai pelajaran Jadi kalau misalkan hanya mendengar kata master Misalkan master Berarti cari yang rada-rada mirip deh Dengan kata master Nah kita coba lihat opsi ini Ada kata matter Ya Matter Nah ini juga Serupa pengucapannya Dan yang mirip-mirip lah Massive Ya He learned a massive number of details Berarti dia mempelajari Massive number Berarti jumlah yang sangat banyak Terkait rincian detail Seperti itu Kemudian yang bravo He didn't like most of the lesson Most of the lesson Berarti dia tidak menyukai Hampir keseluruhan pelajaran Atau kayak yang delta He couldn't learn the lesson Dia tidak dapat mempelajari Pelajaran tersebut ya Kalau he wasn't able to master the lesson Berarti Lebih tepat jawabannya adalah yang delta Jadi bukannya gak suka Tapi kesulitan Ada kalanya kita suka Pada sebuah makul tertentu Tetapi kesulitan untuk memahami Kemungkinan karena banyaknya materi Atau memang kurangnya waktu Untuk mempelajari materi tersebut Ya Oke sekarang yang terakhir Soal yang kelima Silahkan didengarkan pada audio berikut ini Oke ya Tadi mendengar bahwa Yes it is Gitu ya Ada kata yes it is Oke saya tuliskan dulu Disini Whenever The fire Force Many Animals Die Jadi banyak hewan mati Ketika terjadi kebakaran Hutan Seperti itu ya Oke Maka dari sini yang terdengar mirip Dengan kata fire forest S adalah first frost Ya ini tidak tepat Jadi silahkan dibuang Terus kemudian ada kata apa lagi disini Yang mirip dengan ini ya Kata frost Nah ini juga tidak tepat Maka dari sini kalau kita artikan Selama terjadi kebakaran hutan Banyak sekali hewan yang mati Maka kalau yang C Some animals started the first fire Berarti Beberapa hewan Pemicu Ya Kebakaran pertama itu tidak tepat Atau yang D Animals Hewan terbunuh Ketika terjadi kebakaran hutan Nah ini jawaban yang benar ya Jawaban yang benar adalah D Atau delta Oke alhamdulillah Kita sudah menuntaskan Untuk skill terakhir Dalam rangkaian Short conversation Sub indo by broth3rmax Terima kasih.